Tidak gampang Niki datang dari rumahnya membuat sebuah laporan Kalau dia tidak sayang sama anaknya, dia tidak berdiri di situ Yang video di telegram kan Niki bisa dijelasin? Oh itu video, itu nanti beda lagi laporannya, jadi itu laporan terpisah-terpisah Kalau secara hukum, bisa ada dua laporan lagi, jangan jelas satu laporan terkait perlindungan Nah, satu lagi terkait undang-undang ini, tapi kami belum laporkan Tapi untuk satu orang itu? Tetap satu orang ini terlapornya Tetap dikitar ke laporannya, terlapornya ada satu orang Mungkin sekedepannya bakal mau digimanain sih kan Niki? Depannya bakal mau digimanain? Ya, gimana ya masukin ke penjara aja Biar ada efek jerak, biar jadi pelajaran untuk anak-anak muda di luar sana juga Kalau masih muda ya sesuai sama umurnya aja, lakukan sesuai sama umurnya gitu kan Ya umur-umur segitu lagi lucu-lucunya ya, kalau pengen tahu pergaulan ya cukup tahu pergaulan aja Tapi jangan sampai ke dua belasan Kalau kami sih gini, jadi gini, dalam persoalan ini kita nggak masuk kepada persoalan-persoalan di luar hukum ya Jadi yang jelas, setelah kami pelajari, ini ada dugaan tindak pidana kejahatan Artinya tindak pidana kejahatan yang diatur dalam undang-undang perhitungannya Dengan ancaman hukumnya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun Ada lagi undang-undang kesehatan, ada lagi KUH pidana Dan itu ancamannya di atas 4 tahun Jadi kami tidak masuk kepada persoalan-persoalan lagi Dia mau cerita apa saja silahkan Yang jelas hukum itu tegak terus Tidak akan bisa lari kemana-mana Saya kejar kamu di mana saja Ini boleh update soalnya bursu Ini tetap lanjut, Sani Kien Pertanyaan tadi 22 yang ini Ada tadi saksi, ada sekitar 30-an Ada lagi 20-an Ada jadi 1, 2, 3, 4, 5 Sani Kien, kenapa aku membawa Selamat tayo, Alhamdulillah, Sundi, dan lain-lain Untuk menjadi saksi Kenapa aku membawa si Indi dan Yolo Karena si Indi adalah temen online-nya Itu anaknya Jadi dia tahu betul bagaimana prosesnya Cara berkenalan Sampai ada terjadi pinjam-pinjam uang Ada urusan hamil, aborsi, dan lain-lain Dan Niki, aku juga sempat kontekkan sama si Indi Katanya dia juga punya beberapa bukti-bukti Yang seputar masalah ini Termasuk soal aborsi sendiri Itu gimana, Kak? Kalau itu sudah disampaikan di dalam proses pemeriksaan Dan dengan data-data yang ada Jadi itu persoalan yang kami lakukan Jadi saksinya itu adalah saksi-saksi yang tahu persoalan Jadi Siti yang tahu dan yang lainnya adalah saksi-saksi Nah sekarang prosesnya saat ini ada pemeriksaan juga di atas Jadi ada saksi lagi diperiksa terkait dengan dugaan hasilnya penganiayaan Atau mungkin ada sesuatu Nanti dijelaskan Saya tidak mungkin akan membuka apa yang menjadi materi dalam proses pemeriksaan Yang jelas nih kita diperiksa 22 pertanyaan Ada 25 pertanyaan Ada 3 dari saksi Artinya saksi yang dari luar negeri itu adalah si Coba tanya sama yang bosan Dia dari mana Artinya berarti kan Niki sudah mengantungi bukti dengan adanya tuduhan aborsi itu Kalau itu Jadi gini Jadi berdasarkan data yang ada kami punya bukti Bukti itu harus di cover dengan bukti yang lain Dan itu menjadi materi proses pemeriksaan Dan unit PPA ahlinya di bidang ini Karena ini adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak Jadi unit PPA yang paling ahli di bidang ini Bagaimana dalam memproses dugaan terkait tindak pidana ini Karena gini Apapun yang terjadi ini ada anak di bawah umur Dan tunduk pada undang-undang perlindungan anak Anak yang di bawah umur menjadi tanggung jawab orang tuanya Sehingga orang tuanya punya hak untuk melaporkan Dan ini pembelajaran buat semua Jangan takut membuat laporan di kantor polisi untuk melindungi anak sendiri Begitu nih Tapi kan mungkin akan mendampingi ASM lagi secara langsung atas kasus ini kan? Ya pasti Pasti Kalau di Bita ya pasti hadir Kalau di Bita pasti mendampingi Kan ini dibilang gak peduli anak segala macam Tapi yang dibukti akhirnya kan itu sebenarnya sebagai ibu punya insting juga untuk melindungi Kalau gak peduli itu langkit dari Bisa hidup sampai umur 17 tahun Gila sih Sejauh ini LM udah ada komunikasi ke Taniki Enak tuh Pak Loli Oh gak ada Gak usah bubukin lah Nanti aja disini Menteragi kan juga dipakai Nanti kan terkait pinjaman uangnya sering meminjam uang Mungkin ada laporan kah yang masuk ke Mimi sendiri terkait pinjam meminjam uang Ada tapi itu bukan hal yang penting lah ya Kalau duit pasti bisa dikembaliin-kembaliin Tapi kalau udah menjemput masalah yang dari bayi sampai besar gue jaga dengan baik Tiba-tiba Di repot oleh orang lain ya Itu ya bakal udah berjelamat Kalau pas salah uang gak ada urusan Berarti Mimi sempet mengganti pinjaman Iya lah kalau ganti Berarti ke Diki mungkin kedepannya juga akan membuka kembali pintu maaf untuk LM kalau saya minta maaf kalau seorang ibu anda tanya kepada semua orang pasti akan memaafkan apapun yang dilakukan oleh anak pasti akan dibakukan tapi kalau sholat bukum adalah persoalan tersendiri siapapun yang terlibat pasti akan berurusan dengan kita ini genderang perang sudah ditabur sama kita ikutin saja ikutin saja gimana ini tidak main-main pasal ini kita lapis-lapis untuk melindungi seorang anak yang berumur 16 tahun ingat pada saat kejadian umurnya baru 16 tahun sekarang mau 17 tahun itu adalah anak yang harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya jadi ini adalah tindakan seorang orang tua untuk melindungi anaknya ini bukan main-main tidak gampang Niki datang dari rumahnya membuat sebuah laporan kalau dia tidak sayang sama anaknya dia tidak berdiri di sini itu yang harus dipanggil pasti dipanggil siapapun yang terlibat pasti dipanggil kalau itu kan harus ada penguasaan orang tua iya ini orang tua kalau Nikita nanti akan mengundangnya ada ada Nikita yang gak masuk teknis itu kan Nikita ini kan terkait juga anak tiba umur apakah nanti akan meminta bantuan dari Komnas Anak atau Komnas Anak itu gak ada kerjaannya di Bukit dengan polisiannya gimana nih gak tahu bantulah mungkin kalau boleh tahu saksi yang dijadang ini apa aja mungkin itu materi pemeriksaan sekali lagi saya katakan itu menjadi bahan yang ada di atas kalau semua materi saya buka di dalam ini kami tidak etis secara etika karena ada hal-hal apalagi terkait dengan undang-undang perlindungan anak nah itu sifatnya harus tertutup tidak boleh semua di Bukit yang saya beritahu saja ini adalah kejahatan dan ada ancaman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun selamat menikmati